hai oke rekan-rekan sekarang kita akan mempelajari keseimbangan di sini ada white balance ya ada W per B itu white balance lalu ada selektif ini berbeda sekali itu kita langsung saja kita masuk ke seimbangan kita lihat panel di bawah ada X AW ada panel di sini ada pengaturan ada suhu ada warna disini juga ada selektif terus ada ceklis ini berbeda-beda Oke kita langsung saja AW ini digunakan untuk auto white jadi ke aplikasi akan memberikan langsung pengeditan warna secara otomatis oleh sendiri sendiri ini gambar setelah synapseed edit dan ini sebelum ya jadi seperti itu kita tinggal diklik saja pojok kanan atas ya di sini ini sebelum ini sudah oke sekarang kita masuk ke panel di tengah di sana ada suhu dan rona ketika kita menggunakan suhu sepertinya sudah dibahas so itu jadi kehangatan warna semakin kita tambah warna akan semakin hangat dan semakin kita kurangi maka warna akan semakin dingin dingin maksudnya semakin dikurangi semakin biru dan semakin ditambahkan semakin kuning atau semakin agak penyerahan-nyerahan ya seperti itu ya selanjutnya di sini ada rona ya rona berbeda dengan eh tadi ketika kita tambahkan maka gambar akan semakin ungu ya di sini akan semakin ungu ketika kita kurangi maka gambar akan semakin orang satu mungkin bisa dikatakan kuning ya seperti itu yaitu untuk panel di tengah sekarang kita masuk ke panel sebelah karena lagi di sini ada auto ya jadi ke panel ini akan memilih gambar eh memilih warna yang ada di gambar dan menerapkannya kepada foto yang kita edit misalnya gambar di sini saya menseleksi warna pink maka gambar akan ditambahkan menjadi dominan berwarna pink atau dicampur warna pink secara keseluruhan seperti itu tep gisirkan ditambah warna coklat maka akan ditambah coklat dan seterusnya seperti itu ya nah seperti itu ya tidak saya yang seleksi warna kuning maka gambar pun akan ditambah berwarna kuning Oke itu untuk white balance sekarang kita masuk ke selektif ya di sini ada selektif-selektif color kita masuk saja hanya ada empat ada empat tombol pertama X untuk mengegalkan tambah untuk menampangkan selektif dan ada tanda mata untuk melihat area yang kita edit dan coklat untuk menerapkan Oke kita langsung saja sebelum kita menambahkan kita harus mengaktifkan dulu tombol tambah di sini nah sekarang kita pilih salah satu misal disini terlihat Kak maka selektif ini Kak selektif inilah yang akan menambahkan area di mana akan ditambahkan pengeditan warna misal maka hanya area sini saja yang menambahkan pengeditan warna seperti itu jadi ini kecerahan atau pengeditan warna digunakan secara berdaerah yang kita inginkan saja ini untuk menambah kecerahan kita geser ke sebelah atas menambahkan kontras kita kita geser ke sebelah atas lagi saturasi untuk kepekatan warna ya seperti itu terus atau kita geser lagi ke struktur atau ketajaman-ketajaman warna ya ketajaman detail gambar ya seperti itu dan radiusnya kita bisa atur dengan cara menekan jari kita secara bersamaan di dekat titik S tadi seperti ini ini menggunakan dua jari ya kita perlebar ya seperti itu maka area pengeditan akan semakin luas nah seperti itu kita coba untuk struktur kita kurangi nah seperti itu Kak area pengeditan akan semakin luas kita akan tambahkan lagi sebelah bawah di sini ya terlihat adakah kita geser mau seperti apa pengeditannya bisa kita kurangi untuk kontrasnya dan radiusnya kita tambah menggunakan dua jari di sini kita tambah ya seperti itu lalu kita tentukan pengeditannya tetap kepekatannya bisa atau kita kurangi kepekatan warna seperti itu ya jadi eh untuk tua selektif ini menggunakan pengeditan warna mengoreksi baik itu eh saturasi eh kontras kecerahan dengan cara memberikan titik-titik area tertentu yang akan kita gunakan oleh pengeditan Oke seperti itu ya kalau untuk mata ini tinggal ketika kita tidak aktifkan maka hilang untuk titik-titiknya ketika kita lepas tidak terjadi atau terlihat kembali lagi ya seperti itu untuk selektif warna Oke Terima kasih selamat belajar